Gini, evaluasi ini melibatkan semua tim paslon. Semua tim paslon memberikan catatan evaluasinya. Jadi ini jadi pengingat kita semua kan? Ada catatan ke KPU, ada catatan ke masing-masing tim paslon, kan ada. Mas artinya apakah untuk berikutnya ada peraturan atau mungkin sebuah pelarangan untuk tidak memprovokasi paslon? Gini, kalau tata tertib itu sudah ada. Baik di Juknis KPU 1621 maupun di pertemuan kita koordinasi dengan tim paslon. Semua ada, misalnya atribut yang diperbolehkan itu yang melekat, kan gitu, semacam itu. Nah bagaimana kemudian mengoptimalkan agar kepatuhan itu muncul? Tentu kan masing-masing tim paslon yang LO-nya yang harus makin optimal. Nah itu tentu dibantu oleh KPU. Misalnya nanti bagaimana mengelola manajemen tentang crowd, crowdnya orang. Nah semacam itu, hal-hal yang ya dalam konteks evaluasi yang memang harus dilakukan. Justru itu muncul karena di... Jadi mungkin kejadian kemarin karena emosi situasi dari debat yang memang menghangat mungkin seperti itu ya? Ya gini, kan memang kan posisinya harus diakui ya, debat kemarin kan format debatnya memang jadi lebih menarik. Dan interaksi antar pasangan calon juga, antar calon juga ya, itu juga terjadi. Sebagaimana komitmennya KPU bahwa kemudian format debat kita akan bikin lebih interaktif, antar calon bisa saling berkomunikasi, kemudian saling mengajukan pertanyaan, saling menyanggah, itu kan ada. Dan itu kan sebenarnya semacam melunturkan tudingan dari banyak pihak bahwa KPU punya niat atau paslon punya niat untuk menghilangkan itu kan, faktanya tidak terjadi. Bisa nggak, gitu ya? Untuk teguran ke Gibran udah kan katanya? Loh ya kan gini loh, teguran itu kan disampaikan ke tim paslon, kan ini kan problemnya kan dari... Loh betul, pisan atau tulis? Gini loh, posisinya dalam rapat disampaikan, oh catatannya ini, ini dari publik juga muncul, ada video-video yang beredar juga. Kepada tim paslon yang lain juga sama. Kan itu tugasnya tim paslon, apa namanya, memastikan bahwa paslonnya mendapatkan informasi yang utuh, tim pendukungnya juga mendapatkan informasi yang utuh juga tentang tata tertib, segala macam. Mas, tadi tadi itu dibahasin? Iya, ada salah satunya. Kalau turun lagi gimana? Apakah ada sanksi lebih tegas gimana? Ya gini, kalau sanksi lebih tegas, kita memang belum sampai bicara ke sana. Misalnya gini lah, sanksi lebih tegas. Kalau nanti misalnya dioptimalkan itu, peran-peran itu. Misalnya untuk sampai masuk ke venue, misalnya ada atribut yang di luar yang melekat di, yaudah itu yang gak boleh dimasukkan. Kan gitu. Nanti kalau misalnya tata kelola pada saat berjalan debat, ya bisa jadi kalau misalnya sangat mengganggu kan, nanti ada urusan keamanan yang nanti kita sepakat untuk dia dikeluarkan dari bawah. Itu kan salah satu alternatif. Tapi itu belum sampai ke sana. Mas. Terima kasih telah menonton.